Halo bosku, kembali lagi di channel ERA Mobile Jadi di hadapan kita ini udah ada 2 handphone lipat ya Dan di sebelah kanan saya ini adalah Vivo X Fold 3 Pro Dan di tangan kiri saya ini adalah Samsung Galaxy Fold 6 Dan di video kali ini kita bakal komparasi kedua HP ini ya Di sini kita mulai dari bagian desainnya dulu Di sini untuk Vivo X Fold 3 Pro kalian bisa lihat untuk detail kameranya Di sini dia terdapat bulatan di tengah bodi kamera belakangnya Dan di sini terdapat logo Zeiss untuk kamera belakangnya ya Dan di bagian backdoornya di sini dia hadir dengan backdoor berbahan made Dan di sini dia seperti desain batu-batu alam gitu ya Untuk bagian belakangnya Dan di tangan saya ini adalah warna putihnya ya Ini super elegan banget Terus untuk di sampingnya Di area menuju lipatannya Di sini terdapat bacaan Vivo Zeiss Co. Enginer Extreme Imagination Dan di sini untuk bagian lipatannya dia polosan aja Terus di sini kita langsung disambut layar pertamanya ya Kalian bisa lihat di sini Nah Dan di bagian atas kita lihat untuk Vivo X Fold 3 Pro Di sini dia ada lubang infrared, lubang mikrofon, dan lubang speaker Lanjut ke bagian bawahnya Di sini juga terdapat dua buah lubang mikrofon Lubang speaker, dan lubang USB Type-C untuk ngecasannya Dan di sini terdapat tempat SIM cardnya ya Nah Dan di bagian samping kanannya Dia terdapat tombol untuk mengaktifkan mode hening dan mode dering ya Jadi ke bawah ini mode hening dan ke bagian atas itu mode dering Dan di sini terdapat pula tombol power dan tombol volume turun naik Oke Udah dari bagian bodinya Kita beralih ke bagian bodi dari Samsung Galaxy Fold 6 ini ya Di bagian belakangnya kita disambut dengan desain khas Samsung banget ya Dia terdapat tiga buah kamera yang berjajar ke bawah Dan satu buah lampu flash di bagian sampingnya Dan untuk bodinya ini ya sudah menggunakan bodi aluminium Terus untuk bagian lipatannya disini terdapat bacaan Samsung Jadi untuk peletakan logo brandnya itu di bagian lipatannya ini ya Terus ini kita lanjut ke area layar pertamanya Layar luarnya dan di bagian atas ini terdapat dua buah lubang microphone Lubang infrared dan lubang speaker Dan di bagian bawahnya terdapat lubang speaker Lubang microphone dan lubang USB type C Selanjutnya untuk di bagian kanannya disini dia terdapat tempat SIM cardnya ya Jadi untuk Vivo X Fold 3 Pro tadi di bagian bawah untuk tempat SIM cardnya Sedangkan untuk Samsung Fold 5 ini di bagian bodi kanannya ya Dan disini terdapat pula tombol volume turun naik dan tombol power Yang peletakannya sama ya Sama-sama di bagian bodi kanannya Lanjut disini untuk ketebalannya sendiri Waktu dilipat gini untuk Vivo X Fold 3 Pro itu di 13,4 mm Dan untuk Samsung Fold 6 ini dia juga sama ya Ketebalannya saat dilipat itu di 13,4 mm Terus untuk tampilan pas kita buka Disini kita coba buka dulu ya Oke Nah ini bagian depannya untuk Vivo X Fold 3 Pro Terus kita coba buka untuk si bodi dari Samsung Galaxy Fold 6 nya ya Nah ini dia untuk tampilan layar terbukanya ya Dan untuk ketebalan bodinya disini untuk Vivo X Fold 3 Pro Itu ketebalannya saat dibuka itu 6,1 mm Dan untuk ketebalan si Samsung Galaxy Fold 5 ini Itu di Kita lihat ketebalannya ini Keliatannya lebih tebal ya Nah itu di 7 mm Kalian bisa bandingin sendiri ya Untuk ketebalannya Ini 11,12 Terlalu sedikit untuk ketebalan dari Samsung Galaxy Fold 5 ini Itu di 6,5 mm Dan untuk bobotnya disini Untuk Samsung Galaxy Fold 5 dia bobotnya lebih berat ya Dia di 253 gram Sedangkan untuk bobot dari Vivo X Fold 3 Pro ini Dia di 236 gram Dan beralih ke bagian layarnya Disini untuk Vivo X Fold 3 Pro dia menggunakan layar sebesar 8,03 inci ya Dengan kualitas gambar 2K plus Sedangkan untuk si Samsung Galaxy Fold 6 ini Dia punya layar yang lebih kecil ya Kalian bisa lihat sendiri penampakannya Yaitu di 7,6 inci Dan untuk perlindungan layarnya ini Mereka sama-sama sudah dibekali perlindungan layar ya tentunya Di Vivo X Fold 3 Pro ini Dia punya Armour Blast Dan sudah tersertifikasi IPX8 Sedangkan untuk Samsung Galaxy Fold 5 ini Dia untuk perlindungan layarnya Dia menggunakan Armour Ammonium Dan sudah tersertifikasi IPX8 juga Terus untuk bagian kameranya Disini kita coba lipat dulu Karena bakal fokus ke kamera belakangnya dulu ya Nah untuk si Vivo X Fold 3 Pro ini Dia punya kamera utama sebesar 50MP OIS kamera Dan 2 kamera lainnya itu ada 64Z telephoto Dengan standar OIS Dan juga 50MP ultrawide kamera Dengan standar ACE Jadi sudah dilengkapi dengan Tersertifikasi OIS dan ACE ya Untuk kameranya Dan untuk lensanya sendiri Dia sudah menggunakan lensa ZEIS Terus untuk bagian kamera depannya Jadi inner screen kameranya ini Dia sama-sama dibekali dengan 32MP inner screen kamera ya Baik yang disini maupun disini Terus untuk perekaman videonya Dia bisa merekam 8K resolusi Dengan bingkai video 30fps Dan untuk 4K dia bisa maksimal bingkainya di 60fps Beralih ke kamera si Samsung Galaxy Fold 5 Disini untuk kamera belakangnya Dia dibekali dengan 50MP OIS kamera Dengan 2 kamera lainnya itu ada 10MP kamera telephoto Dan 12MP kamera ultrawide Dan untuk kamera depannya Disini untuk kamera under displaynya Disini kalian bisa lihat Nah ini kameranya punya kelebihan gini ya Untuk kamera di dalamnya Dia sudah tidak kelihatan lagi Jadi untuk resolusi kamera under displaynya ini Dia dibekali kamera sebesar 4MP Dan untuk kamera depan di layarnya ini Dia dibekali kamera sebesar 10MP wide camera Terus untuk baterainya nih Jadi untuk baterainya disini Si Vivo X Fold 3 Pro lebih menang banyak ya Karena sudah dibekali dengan baterai super besar Di 5700 mAh Sedangkan untuk Samsung Galaxy Fold 6 ini Dia hanya dibekali dengan baterai sebesar 4400 mAh Dan untuk kecepatan pengecasannya Juga disini Vivo X Fold 3 Pro dukung banget ya Karena dibekali dengan baterai yang besar Disini dia sudah dibekali dengan kecepatan pengecasan Yang super cepat di 100W ya Jadi keren banget Terus untuk Samsung Galaxy Fold 6 ini Sayangnya masih mentok-mentok di 25W flash charge ya Untuk maksimal pengecasannya Dan buat yang bingung Kok bisa Baterai si Vivo X Fold 3 Pro ini Dia lebih besar Padahal tampilannya sama untuk ketebalannya Jadi untuk Vivo X Fold 3 Pro ini Dia menggunakan teknologi Blue Fold ya Jadi dia bisa menipiskan baterainya Sehingga dengan desain ketebalan yang sama Dengan Samsung Galaxy Fold 6 Dia bisa punya baterai yang lebih besar ya Terus untuk chipsetnya Mereka berdua ini sama-sama dibekali dengan chipset Snapdragon 8 generasi 3 ya Jadi untuk chipsetnya sudah super ngebut Dan fabrikasinya juga di 4mm Jadi buat aktivitas multitasking Dan mungkin ada kerjaan gitu di handphone itu udah nyaman banget ya Mana layarnya udah besar Kerjaan multitasking juga udah support banget Terus untuk pilihan RAM-nya Di sini untuk Vivo X Fold 3 Pro Dia hanya dibekali dengan varian 1 RAM ya Di 16GB untuk RAM-nya dan penyimpanan 512GB Sedangkan untuk kompetitor yang setarah Itu dia cuma dibekali dengan RAM 12 dengan internal 512GB Jadi untuk RAM-nya juga si Vivo X Fold 3 Pro ini Dia lebih besar ya Dan kedua HP ini juga sudah disupport dengan bermacam AI ya Buat memudahkan aktivitas kalian di handphone Dan untuk harganya Ini sih momen yang pasti kalian tunggu-tunggu ya Jadi untuk harganya sendiri Si Vivo X Fold 3 Pro ini Dia dibanderol di harga Rp 26.999.000 ya Dengan spesifikasi RAM 16GB Yang bisa extend sampai 16GB lagi Jadi bisa extend 2 kali lipat Dengan internal yang besar di 512GB Sedangkan untuk harga si Samsung Galaxy Fold 6 ini Dia dibanderol di harga Rp 28.499.000 ya Dengan spesifikasi RAM 12 dan internal 512GB Jadi internal yang sama Tapi RAM yang berbeda ya Dan untuk Samsung Galaxy Fold 5 tadi Dia RAM 12-nya juga bisa extend sampai 2 kali lipat ya Yaitu 12GB plus 12GB Jadi selesai sudah Terkait komparasi kita Terkait spesifikasi kedua HP ini Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini Dan satu lagi buat kalian Kalau ada saran video selanjutnya Kita bakal bikin video apa Kalian bisa tulis juga di kolom komentar Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya